Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kita ya sahabat Gini Aja Channel Disini kita punya Sistem PLTS Ya Tenaga Surya Ini menggunakan PLTS Nanti kita jelaskan Step per step kalau teman-teman tertarik ya Ini kita buat Penjelasan fungsional semuanya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Gini Aja Channel Dan nyalakan lonceng notifikasinya Kita hitung ya 1, 2, 3 Oke terima kasih Teman-teman Ini sistem pengecasan Kita menggunakan solar panel Sekitar 8 Layar ya Berapa WP itu Teman-teman 108-800 Watt ya Untuk pengecasannya Disini sudah Posisi jam 8 pagi Itu menggunakan Sudah 294 Watt Untuk pengecasan Ini menggunakan Power MR Ya udah bagus ini Terus ini MCB tripnya Untuk baterai Kalau memperbaiki Tidak usah Ngelepas-ngelepas Ini ATS ya Fungsinya memindahkan PLN ke listrik Ada sistem jeda dan non-jeda Kalau dari perpindahan PLN ke listrik itu Ke PLTS Ke listrik Tanpa jeda Kalau ini ke PLN Ini ada jeda Sekitar 7 detik Dan disini kita Menggunakan Baterai 20 Ini punyanya BTS ya BTS yang Kita beli Ini sebenarnya 48 V Kita buat Jadi 24 V Ini listriknya Sekarang Watt Persen baterai V Baterainya 25,5 Ini Ini 2 baterai 2 baterai Menggunakan 1 BMS Ini BMS sendiri Ini juga ada Ini menggunakan BMS Live V4 8S 24 V Ini bagus Sedangkan Ini voltage Untuk Baterai Disini Kebacaan Disini Persen baterai 76% Ini Voltase Ini CB dari listrik Kita bisa Matikan Kalau ada Apa-apa Tinggal Matikan Gak usah Ribet-ribet Memutus Selanjutnya Kita jelaskan Untuk ATS dulu Belum ke Inverter Ke ATS Kita buka Ini Ya Sebagian Belum kita pasang Untuk Kontrolnya Ini Otomatik Semua Ini Timernya Fungsinya Penggerak ATS Kontrol Ini PLTS Ini PLN Ini MCB MCB Sudah Tertata Seperti ini Selanjutnya Kita Menuju Ke Ini Inverter Ya Untuk Inverter Ini Persen Baterainya Ya Kita buka Ini Menggunakan Inverter Menggunakan EGS 02 Ya Inverter Ini Inverter Maksimal Untuk Bebannya Sekitar 1500 Beban Output Ini Line Output Ini Terus Disini Ada MCB MCB Fungsinya Ini High Voltage Ini Apabila Tegangan Di atas Ini 275 Volt Dia Akan Cut Off Ya Jadi Aman Untuk Alat Elektronik Ya Aman Untuk Alat Elektronik Sedangkan LVS L LVS LVS Apa Ini Fungsinya Untuk Mengekat Baterai Waktu Pengisian Dan Waktu Start Punya Seperti Ini Ini Tegangan 12V Untuk Dari 24 Diturunkan 12V Untuk Kipas Kipas Seperti Ini Untuk Inverter Ini Full Menggunakan PLTS Ini Keterangan PLTS Untuk Watt Yang kita Gunakan Disini Sekitar 500 12V Ya Watt Seperti Ini 512V Dan Ini Juga Proses Pengecasan Sampai 300V Pengecasan Dari PLTS Seperti Ini Ini Inverter Kalau Menurut Saya Bagus Ini Kualitas Rate Tenaga Surnya Ini Menggunakan AG-AG Bekas BTS Kita Pilih Bekas Bekas Banyak Disini Alatnya Ada Yang Bekas Ada Baru Ada Bekas Tapi Banyakan Ini Bekas Seperti Ini Nah Kita Lihat Baterainya 73% Ini Voltagenya Ini Voltagenya Kita Mantau Untuk Listrikan Seperti Ini Jika Ada Pertanyaan Teman Teman Silahkan Tanya Kurang Lebih Teman Teman Untuk Ini Fungsinya Kontrol Kontrol Seperti Ini Untuk Ini Menggunakan Tegangan 24V Untuk Ini Inverter Lebih Stabil Kalau 24V Untuk Dropnya Daripada Yang 12V Mending Untuk PLTS Kita Sarankan Menggunakan 24V Atau 48V Untuk Listrik Jadi Lebih Stabil Hasilnya Jangan Menggunakan Yang 12V Untuk Tegangan Itu Tegangan DC Karena Untuk Panel 24V Itu Atau 24V Kan Besar Juga Seperti Ini Ini Ada Kapasitornya Kapasitor Untuk Menyetabil Tegangan Baterai Waktu Di saat Lonjakan Listrik Dia Akan Menyetabilkan Tegangan Dari Lonjakan Beban Dia Akan Menyetabilkan Tegangan Tegangan Baterai Ini Menggunakan Baterai Cell Per Cell Itu 402 Serampet Terus Amper Satu step Ini 100 Amper Itu Ya Setelah menonton Video ini Jangan lupa Subscribe Binaja Channel Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Dapat Update Video Dari Kita Semoga Bermanfaat Terima Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Binaja Jangan Mantap Tidak Tidak Jangan Tidak Tidak Terima kasih.